Mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo diduga menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan pencucian uang atas harta miliknya. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan kini telah membloki rekening Rafael Alun dan keluarganya senilai 500 miliar rupiah. Kini dua orang konsultan pajak yang membantu Rafael Alun menyembunyikan hartanya diduga kabur ke luar negeri. Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selamat sore, Bu Yenti. Selamat sore, Pak Laude. Dan mantan komisioner KPK Laude M. Syarif. Selamat sore, Pak Laude. Selamat sore. Saya mau ke Bu Yenti terlebih dahulu. Bu Yenti, PPATK sudah memblokir puluhan rekening pegawai pajak Rafael Alun dan keluarganya sampai 500 miliar. Dari sini, apakah sebenarnya sudah bisa jadi pintu masuk KPK untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun? Ya, terima kasih. Dengan adanya LHKPN saja yang kemudian didalami itu, pasti mendalaminya menggunakan TPPU. Itu tidak mungkin mendalamnya menggunakan undang-undang korupsi. Korupsi itu tidak mungkin. Dan keberadaan undang-undang TPPU dari filosofinya dan dari sejarah pembuatannya dan dari teorinya adalah memang adalah untuk yang paling utama ya, untuk bagaimana caranya bisa mengungkap suatu kejahatan asal misalnya korupsi, tetapi bukan dari undang-undang korupsinya. Bukan karena ketahuan modus korupsinya. Justru karena modus korupsinya tidak ketahuan, karena saking canggihnya, kejahatan-kejahatan keuangan itu saking canggihnya, maka diketemukanlah, diciptakanlah, muncullah strategi yaitu berupa undang-undang, berupa konvensi dan kemudian undang-undang TPPU. Yaitu ketika ada harta kekayaan yang luar biasa. Artinya gini ya, silakan ya, kita begini, awas ya orang-orang, misalnya pejabat negara, pejabat-pejabat, kalau melakukan kejahatan-kejahatan keuangan, kejahatan-kejahatan korupsi, melawan hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bisa jadi Anda tidak meninggalkan jejak di korupsinya. Tapi nanti tunggu, ketika uang itu dipakai, kita akan kejar dengan TPPU, memang begitu. Jadi ada satu penemuan yang luar biasa, mengungkap suatu kejahatan yang tidak menekat, tidak ada jejaknya pada saat ini, tetapi jejak itu justru ada ketika uang itu digunakan dan dengan ciri-ciri apa? Yaitu ada transaksi yang mencurigakan, yang tidak cocok dengan orang tersebut, begitu. Memang harus begitu. Bu Yenti, jadi tidak perlu sebetulnya KPK menelusuri tindak pidana korupsinya, tapi langsung saja menggunakan tindak pidana pencucian uang? Iya, menggunakan tindak pencucian uang dulu dengan LHKPN, nanti akan diketemukan kejahatan di hulunya. Jadi makanya TPPU itu adalah bisa menemukan kejahatan di hulu dengan cara masuk dari hilir. Masuk dari hilir, yaitu bahwa ini kan sebetulnya satu warning ya pada semuanya, ketika mereka itu bisa mengelabui penegak hukum, mengelabui pemerintahan atau bosnya dan sebagainya dengan korupsinya misalnya, itu masih bisa, tetap masih bisa dihadang, yaitu dengan ketika mereka menggunakan uang hasil korupsinya dengan TPPU. Nah, dengan TPPU itu nanti masuknya dari TPPU, nanti diketemukan lagi, ketika ketemukan korupsinya, maka ketika penyidikan itu sudah menemukan TPPU kejahatan awalnya, maka nanti didakwakan, dipindahkan ke tahap dua, ke penuntutan itu sudah ada kejahatan asalnya, begitu. Jadi di balik ya? Nanti muncullah, ya nanti di pengajaran muncullah pembuktian terbalik. Kalau sekarang dicari korupsinya ya nggak ada, itu maunya mereka ya itu, supaya korupsinya kalau dicari ya ketemu. Oke, tunggu. Kita punya undang-undang TPPU, begitu. Saya mau ke Pak Laude, Pak Laude tadi kalau menurut sudut pandangnya Bu Yenti, sebetulnya KPK masuknya dari undang-undang tindak pidana pencucian uang saja dulu, jadi baru menemukan korupsinya. Tapi yang kita lihat sekarang, KPK lebih memilih untuk menaikkan dari klarifikasi ke penyelidikan dengan tindak pidana korupsi, suap atau gratifikasi. Jadi tidak langsung serta-merta menerapkan tindak pidana pencucian uang, tapi suap ataupun gratifikasi. Kenapa kemudian analoginya ataupun sudut pandangnya KPK lebih memilih mencari pidana korupsinya dulu daripada masuk langsung ke TPPU, Pak Laude? Ya, begini ya, dari Bu Yenti itu betul. Karena kalau misalnya kita lihat pasal 69 undang-undang TPPU itu adalah bahwa untuk dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun demikian adalah bahwa aparat penegah hukum ketika dia melakukan investigasi tindak pidana pencucian uang itu, maka dia wajib untuk mencari pidana asalnya. Khusus untuk KPK, karena kan tindak pidana asal yang bisa, itu kebenangan KPK itu sangat tidak luas seperti kebenangan polisi ya. Iya, jadi kalau itu tindak pidana asalnya nanti adalah berasal dari tindak pidana korupsi seperti gratifikasi, suap, penyalahgunaan kewenangan, atau pemerasan, itu bisa menjadi domain KPK untuk itu. Jadi memang dua-duanya boleh, tetapi bahwa tidak harus ada tindak pidana asalnya dulu dihikimkan. Oleh karena itu, maka sekarang ini KPK berusaha melakukan penyelidikan dan kalau karena KPK hanya bisa menyidik dan menyelidiki tindak pidana asal yang berasal korupsi, maka dia mungkin di situ. Makanya yang KPK sekarang melihat, memanfaatkan itu dulu. Darilah KPN, apakah ini ada gratifikasi, ada suap, atau ada pemerasan dalam jabatan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi mudah-mudahan dalam penyelidikan itu bisa ditemukan pidana asalnya. Oke. Bu Yenti, jadi sebetulnya dua pemikiran tadi tidak ada yang salah, tapi ini tergantung KPK saja mau memakai yang mana begitu. Kalau dari sudut pandang Anda, apakah kemudian jika mencari tindak pidana asalnya dulu, yakni suap dan juga gratifikasi, apakah itu akan lebih lama nanti, akan lebih kesulitan, Bu Yenti, daripada langsung menerapkan TPPU? Jangan di ini dulu, jangan di apa itu namanya, itu pertanyaannya agak salah juga tuh. Jadi masalahnya ya, dalam rangka menyalahkan penyelidikan TPPU itu, aparat penegah hukum kan wajib untuk menentukan tindak pidana asalnya, seperti yang dikatakan oleh Bu Yenti tadi. Jadi, jangan dianggap itu sesuatu hal yang bertentangan. Bahkan sekarang itu dia melakukan penyelidikan, iya, dia akan melakukan penyelidikan TPPU, tetapi dalam rangka melakukan penyelidikan TPPU itu, maka penyelidik juga harus menemukan tindak pidana asalnya. Demikian yang saya paham. Oke, silakan Bu Yenti. Iya, betul. Tapi masuknya, TPPU ini kan kita proses hukum ya, proses hukum dengan ada LHKPN ini ya, kali ini ya, bukan umumnya ya. Kalau umumnya ya, kita kecewa dengan Mardhani Maming itu ya, sudah inkrah, baru mau cari TPPU-nya itu juga, enggak bisa juga. Ya, itu tuh enggak awal. Nah, itu kan salah juga kan, harusnya kan keberu hilang. Nah, itu pun masih mikir-mikir. Jadi, khusus-khusus seperti ini, atau suatu saat KPK mendapatkan kiriman dari PPATK, ada transaksi yang mencurigakan dari pejabat sekian misalnya. Nah, dia masuknya dari TPPU dulu. Oke. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Laude, ketika kita akan melihat dia melakukan TPPU pasal berapa, misalnya pasal tiga, dia belanja ya, itu kan dengan sendirinya KPK akan mencari kejahatan asalnya apa dengan sendirinya. Tetapi secara proses hukum, due process of law itu pasti harus pertama kali adalah yang diselidiki, yang pertama kali adalah TPPU. Karena yang muncul adalah ini, bahwa nanti ada korupsi, itu diketemukan dalam rangka penyelidikan ini gitu. Meskipun Pak Laude ya, saya pasal 69, saya punya buku-bunya juga, saya juga tidak setuju begitu saja. Pasal ini ya, kalau beberapa negara memang begitu, tanpa kejahatan asal pun bablas ya kan. Oke. Tetapi saya mengatakan, masuk itu hanya sampai di penyelidikan. Ketika akan naik ke penuntutan, sudah diketemukan kejahatan asalnya. Nanti pembukaan terbalik, kalau saya memberikan catatan seperti itu. Karena kalau terlalu abuse ya, kalau hanya TPPU saja langsung kena TPPU, tanpa ada kejahatan asalnya. Kalau menurut 69 kan boleh, tapi kan kita sudah banyak catatan tentang penjelasan tentang pasal 69. Bahkan ada waktu itu ya, pada waktu itu kan ada surat edaran Jaksa Agung, untuk para jaksa-jaksanya itu, tidak boleh hanya kejahatan TPPU saja. Harus ditemukan. Tetapi ketika menyidik boleh, korupsi kan, kejaksaan kan ada penyidikan korupsi. Tapi ketika sudah naik ke penuntutan, harus sudah diketemukan alat bukti untuk korupsinya. Oke. Saya ingin tambahkan sebenarnya, yang paling sulit itu APH Indonesia itu, kan kita belum memiliki norma illicit enrichment dan unexplained wealth. Itu tuh yang akhirnya alat KPK, alat kejaksaan dan polisi itu menjadi berkurang. karena memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, atau harta atau aset yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, itu belum menjadi kejahatan itu sendiri. Kalau itu sudah ada, wah langsung gampang ini barang diambil. Kesulitan kedua, kita belum memiliki undang-undang perampasan aset. Ya, yang sedang berproses saat ini, DPR. Pajak-pajak doang dari dulu, nggak ada. Jadi, ya harus bekerja keras mencari jalan ini bagaimana untuk mendapatkan tindak pidana asalnya. Kalau tidak, ya agak sulit itu. Oke. Soal penerapan TPPU ataupun mencari tindak pidana korupsi asal, ini mungkin nanti sedang dipikirkan oleh KPK. Tapi saya ingin kembali lagi ke Bu Yenti. Bu Yenti, KPK sudah mengantongi dua nama konsultan pajak sebagai perantara atau nomini yang membantu Rafael Alun menyemunyikan hartanya. Ini sebetulnya modus yang umum digunakan dalam menyamarkan harta? Itu sudah banyak sebetulnya yang melakukannya. Iya, itu modus paling sederhananya itu seperti itu. Jadi, kecurigaan awal, ingat ya, penyidik dan penuntut umum itu bukan presumption of innocence. Kita itu presumption of guilt. Nah, itu didukung dengan fakta-fakta yang menjadi modus yang sangat common, common modusnya. TPPU itu ya itu, pinjam rekening orang, anak buah-anak buah untuk menampung hasil kejahatan atau nomini membeli sesuatu atas nama orang lain, gitu kan. Tapi Pak, Pak Laude, saya sih berpikir gini, saya sih emang ini momentum untuk segera merubah undang-undang korupsi kita ya, Pak ya. Revisi, memasukkan illicit enrichment dan dan juga trading influence, kemudian bribery, foreign itu ya, official itu dan sebagainya lah. Tetapi, pernyataan ini tidak harus untuk menyurutkan, KPK tidak bisa ya, Pak ya. Nah, hati-hati. Karena jangan sampai nanti untuk alasan, kan belum ada undang-undang yang enggak. Jadi kali ini, jadi penerapan TPPU itu ada dua jalan. Pertama, kejahatan asalnya diketahui terlebih dahulu, kemudian cari alirannya kemana, follow the money, selain follow the suspect. Yang kedua, bisa jadi, bisa jadi, apa, yang asalnya itu, dugaan awalnya justru dari TPPU. Antara lain apa, ada LHKPN, atau ada juga LHA dari PPATK. Berarti apa, masuknya TPPU itu, adalah adanya TPPU, karena masuknya dugaan TPPU, dicari kejahatan asalnya, maka ada kejahatan asal dan TPPU. Gitu, ya. Jadi, gimana dong? Itu Mardani Maming juga, tidak dijadikan satu, ketika masuk TPPU juga enggak mau, ya kan? Gimana tuh, Pak Laude? Tidak tahu ya, yang sekarang ya. Oke. Ini sebetulnya saya ingin tanya ya, Pak Laude, KPK sebelumnya pernah tidak pengalaman, menyelidiki kasus, semacam ini, yang mirip tadi, bahwa ini sudah ada laporan LHKPN, LHA juga dari PPATK, soal pejabat negara, yang ada dugaan mencurigakan, dalam transaksinya, dan juga LHKPN-nya, pernah tidak di periodo sebelumnya mengalami ini? Ada beberapa, ada beberapa, cuma magnitudenya tidak sebesar ini. Tetapi, yang paling sulit itu, sebenarnya, ini perlu ini juga. Itu juga bukan modus baru. Di KPK itu, kan menyebutnya itu gatekeepers. Oke. Gatekeepers adalah, orang-orang yang menjaga gawangnya ini, agar si koruptor ini selamat. Mulai dari lawyer, konsultan, apalagi notaris. Notaris. Bank. Dan seperti itu. Jadi mereka, akunten. Akunten. Jadi orang-orang pintar itu, bagaimana untuk laundering their money. Seperti itu. Sehingga memang, mereka sudah memikirkan, dua, tiga langkah ke depan. Ini menarik. Konsultan pajaknya ini, langsung melarikan diri ke luar negeri. Ya, berarti presumption of guilt-nya ini, ini sudah jelas ini. Pasti ada mensrea, ada kejahatan. Jadi, mudah-mudahan itu akan bisa mempercepat, atau membantu KPK, di dalam mendapatkan, alirannya, asal-usulnya, sehingga, siap untuk dimajukan ke pengadilan, setelah didapatkan, apa namanya, predikat krimenya tadi. Oke, Bu Yenti, tadi sudah dimention oleh Pak Laude ya, dengan dua konsultan pajaknya ini, kabur ke luar negeri, pasti ada mensrianya, ada niat jahatnya di situ. Tapi ini, apakah akan menyulitkan KPK, nanti dalam menteris, soal penyamaran harta kekayaannya Rafael ini, ini terlambat gak nanti KPK nih? Dengan kaburnya. Kalau KPK kerjasama dengan PPATK, itu bagus ya, tidak ada yang sulit sih sebetulnya. Karena, kerjasama PPATK, dengan PPATK lain, atau masuk ke apa ya, mungkin minta bantuan FATF juga bisa, Asia Pacific Group on Money Laundering juga ada, gitu, banyak, kerjasama internasional bisa dibangun, untuk kalau yang bersangkutan keluar negeri. Tapi kan ini memper, apa ya, Prisam-sam objek tadi ya, mempertegas keculigaan kita ya, kenapa juga malah dia pergi kan gitu kan? Kok aneh? Malah pergi. Nah memang tadi ya, untuk melakukan pencucian uang itu kan, ada seseorang yang telah terlibat kejahatan keuangan. Kemudian dia bagaimana nih cara menggunakan uang agar, dia sudah itu betul Pak Laude, udah ke depan tiga langkah, agar tidak ketemu TPPU-nya, kan gitu ya? Nah, sementara KPK berpikir, jangan bicara TPPU dulu, kejahatan asal kan ketinggalan, gitu kan? Aneh gitu kan? Sedangkan mereka udah siap-siap, padahal awalnya kita, pencegahannya adalah hati-hati, jangan sampai, jangan sampai punya harta kekayaan yang tidak jelas kenapa, karena tiap tahun akan ada laporan yang harus di-clearance, ya kan harus di-klarifikasi. Nah, oleh karena itu, malah yang bersangkutan sudah, oh iya kalau di-clearance-tikasi nanti pendalamannya bisa TPPU, maka bagaimana caranya? Supaya korupsinya nggak ketahuan, tetapi juga ketika menggunakan, menggunakan hasil korupsi itu juga tidak ketahuan. Karena konsultan-konsultan pajaknya pun, bukan ada urusannya dengan korupsinya, misalnya ini korupsi ya, karena orang pajak, itu urusannya dengan bagaimana ketika menyembunyikannya, kan gitu. Karena kalau ketahuan pajaknya tinggi, itu langsung ketahuan juga, gitu kan? Dan memang, tolong ya kali ini bukan karena apa-apa, tapi yang namanya TPPU awalnya, tahun 1930-an itu memang pemikirannya, ketika ada Al-Kabun dan sebagainya, adalah karena mereka takut berhadapan dengan pejabat pajak. Maka itu sebagai salah satu yang tax efficient, pengelakan pajak itu caranya bagaimana? Yaitu dengan mereka melakukan TPPU, maka terbentuklah TPPU. Jadi kali ini memang match betul ya, dengan adanya LHKPN, kemudian adanya PPATK, dan LHKPN-nya berasal dari pejabat pajak ya. Ini penting dan saya kira kita angkat topi dengan Ibu Sri Mulyani yang sudah sangat tegas ya, hanya memang sekarang bukan di Ibu Sri Mulyani lagi urusannya, bukan di KemenQ, urusannya berkaitan dengan perkara ini adalah di KPK. Nah nanti memang, memang nanti kan didalami OU ternyata ya, ya namanya pejabat tersebut juga, ya contoh sekarang lah, polisi, polisi kan dalam pasal 11 kan sebetulnya, undang-undang KPK, adalah kalau melakukan kejahatan korupsi kan di bawah KPK ya Pak ya, pasal 11, karena dia adalah penegah hukum. Tapi ternyata Teddy apa? Karena Teddy ternyata juga, sebagai polisi bukan korupsi saja, ternyata bisa juga menjual barang bukti ya, barang bukti hasil kejahatan, narkotika ya, berkaitan dengan itu. Saya heran juga kok gak ada TPPU-nya ya itu ya, yang narkoba itu. Terakhir Pak Laude, dengan kaburnya dua orang konsultan pajak ini, tentu saja KPK akan kesulitan tampaknya ya, untuk bisa menteris, harta kekayaannya dari Rafael Alun ini, bagaimana kemudian bisa membuktikannya nih Pak Laude? Ya pertama, kita biasa melakukan dua hal ya, kalau untuk mendapatkan konsultan pajak yang lari itu, bisa agency to agency, yang penting diketahui, di mana dia berada, biasanya di imigrasi ketahuan, di mana dia berada. Jadi, kalau itu sih, sudah agak lumayan banyak itu pengalaman KPK, untuk memburu orang ya. Yang kedua, kalau itu sudah bisa dinaikkan tersangka, itu bisa dilakukan lewat mutual legal assistance. Dari situ juga bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, bisa kita laporin sebagai yang lewat interpol. Itu banyaklah mekanismennya. Jadi, lebih bagus daripada dia melarikan diri, lebih bagus dia balik saja ke Indonesia. Itu, tapi ada hal satu ini, note, yang paling penting, bahwa dirjen pajak itu, ini bukan pertama kali. bahkan itu dulu waktu saya, ada namanya Pak Handan Soekarno, kalian pasti tahu juga waktu itu. Terus bahkan kita memeriksa Pak Ken, dirjen, akhirnya langsung diganti juga. Ternyata, kita lihat, ini saya waktu ketemu Ibu Menteri, itu ternyata, Handan itu, ini satu komplotan sama Rafael ini. Satu gang. Jadi, satu gang, AI from the same gang. Artinya apa? Reformasi di dalam tubuh dirjen pajak itu, juga sangat-sangat dibutuhkan. Baik, baik. Reformasi yang berlanjut, supaya jangan terulang lagi. Gitu. Oke, Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan penyelidikan, kasus Rafael Aluntri Sambodo, yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Semoga tadi masukannya dari Ibu Yenti, bisa didengarkan ya, oleh teman-teman di KPK, dan juga Pak Aluni bisa memberikan, masukan kepada penerusnya di KPK. Kita tunggu nanti perkembangan penyelidikan nih, apakah nanti naik dari lidik ke sidik, sekali lagi kita tidak tahu, karena untuk mencari tindak pidana asal, yakni suap dan juga gratifikasi, mungkin KPK membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi ada dua konsultan pancik yang kabur ke luar negeri. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih sekali, dua orang narasumber, yang sudah bergabung pada sore hari ini, ada pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi, dan juga mantan komisioner KPK, Laude M. Sharif. Sehat selalu, Bu Yenti dan juga Pak Laude. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yenti. Bye. selamat menikmati